Video amatir merekam penangkapan sejumlah tersangka penyalahgunaan gas LPG bersubsidi 3 kg pada kamis lalu. Tersangka membedakan tisi tabung gas subsidi ke dalam tabung gas kaling portable. Praktik ilegal ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat tentang adanya tabung gas portable yang dijual dengan harga jauh di bawah harga normal. Tersangka menjual lewat toko online dengan harga hanya Rp12.000 hingga Rp15.000. Padahal normalnya dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp35.000. Dalam rilis yang digelar di Mapo Res Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada selasa siang, polisi menangkap 6 tersangka dalam kasus ini. Ada pun modus berani yang dilakukan oleh para tersangka. Yang pertama, yaitu dari 1 tabung gas subsidi 3 kg dapat dihasilkan 10 sampai dengan 11 gas portable dengan berbagai merah. Pemindahan gas yang dilakukan oleh para tersangka ini, yaitu dari gas LPG eknogram dipindahkan ke tabung gas portable, dilakukan dengan menggunakan alat suntik regulator gas rasitan, dan kemudian dilakukan penimbangan dengan alat timbang digital untuk mengetahui berat masing-masing tabung gas portable. Dari lokasi penangkapan, polisi mencinta sejumlah barang bukti diantaranya 808 tabung gas portable dengan berbagai macam merek dan 20 tabung gas 3 kg. Dari aksinya ini, para tersangka berhasil meraup keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia